Satpol PP Sumedang mengamankan pelajar yang bolos pada jam sekolah di alun-alun Sumedang. Mereka kedapatan tengah bermesraan di lingkungan alun-alun Sumedang. Para pelajar yang diamankan pun langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan teguran keras. Sejumlah pelajar yang tengah berpacaran di lingkungan alun-alun Sumedang diamankan Satuan Polisi Pamung Praja Kami Siang. Mereka kedapatan melakukan kegiatan yang kurang baik di tempat terbuka. Petugas Satpol PP pun langsung mengamankan tujuh pelajar tersebut. Saat diperiksa, pada salah satu pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, ditemukan sebuah catatan yang berisikan tulisan akan mabuk-mabukan dan berzina. Petugas Satpol PP pun memanggil guru mereka untuk menjemput para pelajar tersebut. Saat dijemput gurunya, seorang pelajar menangis karena malu, sebab dirinya tidak pernah bertindak kurang baik di sekolahnya. Satpol PP yang menegakkan peraturan diri yang fungsinya adalah untuk keamanan dan ketertiban. Kalau memang tidak aman untuk masyarakat, tidak ada montuk di sini, bagaimana terpaksa diambil tindakan seperti ini. Diambil, dia ke sini, nanti diambil, orang tuanya nanti ke sini, diundang, kemudian nanti gurunya tadi unang, tapi kalau memang gurunya, ini kata gurunya ini akan guru buat baik, silahkan masukin di sekolah. Kalau memang dia, Pak Eni mah kelakuannya sudah begini, ya keluarkan aja. Petugas pun langsung memberi pengarahan kepada para pelajar tersebut dan mengembalikan mereka ke pihak sekolah. Petugas juga memberikan peringatan agar para pelajar tidak melakukan kegiatan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Diki Guntara, Bandung TV.